Halo sobat-sobatku dimana saja berada, selamat datang di channel ini Channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga Honorer Pada kesempatan kali ini kembali admin menyapa sobat-sobat sekalian Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Pada video kali ini kembali admin membagi informasi terkait TPG Triwulan 1 Yakni, asik habis THR terbitlah TPG Triwulan 1 buat para guru bulan depan Mari sobat-sobatku sekalian simak informasi ini hingga selesai agar sobat-sobat tidak gagal kepaham Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan daripada sobat-sobatku sekalian Untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya Kabar baik bagi kalangan pendidik Ini setelah guru penerima tunjangan profesi guru atau TPG akan menikmati pencairan TPG Triwulan 1 2023 Tak lama lagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banteng memastikan pencairan TPG Triwulan 1 diperkirakan akan ditransfer ke rekening masing-masing guru Penerima pada pertengahan bulan depan atau Mei 2023 PLT Kepala Disdikbud Benteng Gunawan RSE MM melalui operator TPG Napoleon SPD menjelaskan Dari total 800an guru yang menerima TPG Triwulan 1 Baru 762 guru yang datanya sudah valid dan sudah terbitnya SK Meskipun masih ada data guru yang belum valid Namun kami sudah memproses untuk pencairan guru yang datanya sudah valid jelasnya Dijelaskan Napoleon saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi berkas yang dikumpulkan guru Dan guru yang upload data di aplikasi sistem bayar atau SIMBAR TPG Setelah selesai di aplikasi baru diajukan ke Bendahara Disdikbud untuk diusulkan ke Badan Keuangan Daerah atau BKD Untuk dilakukan pencairan TPG ujarnya Tak hanya TPG untuk tambahan tunjangan sebesar 50% Para guru juga harus bersabar Pengajuan pencairan masih berproses Jika sudah selesai akan segera dicairkan Untuk proses pencairan tambahan tunjangan 50% Saat ini tinggal menunggu persetujuan sekretaris daerah atau SEGDA Kalau sudah ditandatangani SEGDA baru akan diajukan ke Kementerian Keuangan atau K Kemenkeu Dana pencairan tambahan tunjangan 50% para guru berasal dari anggaran DAK menonfisik Setelah diajukan baru dikirimkan Kasda Pemkap Benteng Dan baru bisa disalurkan Total guru penerima tambahan tunjangan 50% sebanyak 946 orang Terdiri dari 801 guru yang menerima TPG Dan 145 guru yang menerima tambahan penghasilan atau tamsil pungkasnya Untuk diketahui Sesuai undang-undang nomor 14 tahun 2015 Tentang guru dan dosen yang berlaku saat ini Besaran tunjangan profesi guru atau TPG adalah satu kali gaji pokok guru Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan untuk sobat-sobatku sekalian Semoga bermanfaat dan akhir kata admin ucapkan terima kasih